Ini adalah rahasia semesta tentang keadaanmu saat ini dan apa yang akan datang. So, this is your pick of card feeding. Jadi, pilih dengan intuisi. Menggunakan intuisi itu macam-macam setiap orang. Ada yang berdialog sama diri sendiri atau yang terbiasa untuk melihat visual atau angka. Atau misalnya memang ada tergerak di hati kamu untuk memilih dari pilihan ini. Atau ada tanda-tanda. Contoh misalnya dari kemarin kamu melihat warna-warna tertentu. Atau yang tadi aku bilang. Berdialog sama diri sendiri sambil memejamkan mata. Tanya sama diri sendiri. Pilihan yang tempat untuk kamu yang mana. Nanti saat kamu membuka mata kamu, ada pilihan yang menarik kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. So, siapapun yang klik video ini berarti pasarnya untuk kamu. Ini adalah rahasia semesta tentang kehidupan kamu dan keadaan kamu. Ini pilihan pertama. Ada full moon di sini. Ini ada pilihan kedua. Ada super moon. Pilihan ketiga. Ada new moon. Kamu bisa pause videonya untuk memilih waktu dengan lebih lama lagi. Perlu diingat untuk disclaimer lainnya, aku bakalan tulis aja di bawah. Kamu tinggal cek di bawah disclaimer yang lebih detail lagi. Namun, aku harus bisa highlighting kalau ini adalah collective feeding untuk diperuntukkan banyak orang. Jadi, kamu harus memproses dulu. Kadang-kadang ada yang resonan, ada yang tidak. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Harus dipahamin sama keadaan kamu. Pesan-pesan ini untuk membantu kamu. So, kamu bisa pause videonya. Kita langsung mulai ke pilihan pertama. Halo, semua entek yang pilih pilihan pertama. Aku sudah meditasikan sebelumnya. Ini adalah rahasia dari semesta. Surrender to the divine. Ini ada oracle card dan tarotnya. Ada the ace of swords. Sama ada the two of pentacles. Kalau aku lihat, banyak banget dari kalian yang sedang berada di persimpangan jalan. Kalau persimpangan jalan kan ibarat kan ada jalan ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi, kamu diberikan pilihan. Mana nih harus pilih jalan yang mana nih? Harus ngapain nih gitu. Cuma di titik tengah kamunya. Di titik tengah itu artinya kamu netral. Energinya, which is ini orang-orang yang mungkin bisa balancing energy sendiri. Cuma karena ada pilihan, kamu harus ngambil beberapa waktu. Atau harus memproses dulu untuk mengambil pilihan yang tepat. Jadi, kalau kamu nanya ini ada pilihan apa? Di dalam hidup aku macam-macam. Ada orang-orang yang berhadapan dengan pilihan soal percintaan, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan permanen, yaitu finansial, atau keputusan-keputusan business. Jadi, yang aku lihat jelas adalah sebuah pilihan di hadapan kamu. Cuma kalau aku lihat di sini, ace of swords itu kan menandakan understanding. Pemahaman yang luar biasa. Bisa pakai rasional, pakai logika. Itu jalan selaras gitu. Dan ini divalidasi sama tanda-tanda dari semesta. Jadi, semestapun membantu kamu untuk memperlihatkan mana yang jelas untuk kamu. Rahasianya adalah, apapun yang tertutup kemarin akan terbuka. Karena kalau dari ace of swords itu ngomongin soal news, berita, sesuatu yang tertutup nanti terbuka, atau bahkan hal-hal yang mungkin kamu nggak tahu kemarin, kamu akan tahu. Jadi, ini pengetahuan juga. Intinya, yang harus kamu lakukan adalah surrender to the divine. Jadi, berserah diri, legawo, dan ikhlas. Saat kamu punya rasa ikhlas yang cukup, di sini pengetahuannya atau kejelasannya akan diberikan. Karena semesta menganggap kamu berhak untuk mendapatkan itu. Lalu, di sini ada two of pentacles. Sorry. Two of pentacles itu artinya gini. Ada sebuah, istilahnya fokus kamu terbelah jadi dua, contohnya. Jadi, mau ke kanan atau ke kiri, atau ada pilihan, atau mau ke mana arah kamu lah. Cuman dua-dua hal tersebut, itu sebenarnya baik-baik saja untuk kamu. Jadi, mau apapun yang kamu pilih, hasil akan baik. Nah, dari energi the twelve of pentacles, belajar juga untuk menyeimbangkan. Bukan hanya menyeimbangkan soal hubungan kamu sama sosial kamu, atau hubungan kamu di percintaan dan keluarga. Tapi, seimbangkan juga hubungan kamu sama sosial life, atau sama yang ada di duniamu, sama yang di atas. Jadi, semuanya harus seimbang. Dan saat kamu menemukan titik keseimbangan itu, artinya kamu akan benar di titik tengah, dan di situ kamu akan lebih jelas lagi. Harus ngapain, ngambil langkah seperti apa. Oke, lalu di sini ada the eight of cups, ada the ten of cups, dan ada the ace of stars. Kalau aku lihat di sini, banyak banget yang mendapatkan rezeki dalam bentuk secara harafiah kelihatannya. Jadi, kalau aku lihat dari ace of stars sendiri, ini kan menunjukkan ada yang datang nih, baru. Dan ini datangnya cukup cepat. Nah, yang datang, ini dalam bentuk yang kelihatan. Contoh misalnya, dapat kenaikan gaji, atau dapat rezeki tiba-tiba datang. Atau misalnya ada yang berhutang sama kamu, udah lama, kamu nggak tahu, sampai kamu lupa utangnya, tiba-tiba dibalikin. Ini bentuknya memang sesuatu yang tangible dan kelihatan. Atau, ini bisa kehadiran seseorang. Karena, kan bisa kita lihat juga. Nah, tapi kalau dari ace of stars sendiri, dan ace of stars, apapun yang datang, itu akan menguntungkan untuk diri kamu. Jadi, ini lebih seperti kayak dikasih gift, dikasih hadiah. Ini gini, ini juga ada sebuah informasi dan validasi dari semesta untuk kalian yang kayak terjebak dalam situasi. Aduh, aku pengen menggapai cita-citaku, tapi aku terjebak sama kenyamanan. Jadi, aku nggak bisa kemana-mana. Jadi, gini. Manusia itu tendensinya akan selalu memilih hal yang familiar, yang nyaman untuk dia. Walaupun itu mengekang, walaupun itu manusianya menyadari kalau itu tidak baik lagi. Daripada memilih sesuatu yang tidak familiar dan indah. Jadi, walaupun itu keindahan tapi nggak familiar, itu agak sulit untuk kita capai. Karena, kan kita nggak biasa nih, contohnya. Jadi, berdenikan diri untuk ngambil resiko. Karena, kalau dari energi air of cups sendiri, kadang-kadang kita kan sudah menyusun rencana atau menyusun sesuatu di kehidupan kita. Sayang nih, aku tinggalin. Contoh misalnya, udah kerja lama di sebuah perusahaan, walaupun lingkungannya toksik, tapi sayang udah ditinggalin karena udah lama di situ. Sementara, di luar sana ada perusahaan yang ingin menerima kamu, lingkungannya lebih positif, tapi bidang pekerjaannya nggak pernah kamu kerjain sebelumnya, contohnya. Jadi, kamu nggak ngambil itu karena nggak pernah kerjain itu sebelumnya. Itu kan sesuatu yang tidak familiar ya. Jadi, memilih untuk stuck di perusahaan yang toksik tersebut. Karena sayang ditinggalin. Jadi, konsep sayangnya itu sebenarnya kayak sayang yang mengikat diri kamu sendiri dan sayang yang toksik untuk diri sendiri. Jadi, harus bisa membedakan di situ. Mana yang harus dilet go, dilepasin, yaudah nih gitu. Mana yang harus aku ambil jalannya. Nah, dari energi The Time of Cups sendiri, kalau yang aku lihat, rahasia semesta ini soal koneksi sama keluarga terutama. Ini ada beberapa dari kalian yang mungkin punya keluarga yang harmonis gitu. Punya contoh dari orang-orang yang harmonis, tapi juga ada beberapa yang tidak. Nah, terutama untuk yang tidak di sini. Ada sebuah momen di mana kamu akan diharmoniskan hubungannya dan ada tergeraknya hati kamu atau tergeraknya keinginan untuk memperbaiki situasi. Cuma, kalau aku lihat di sini, sarannya adalah ikhlas. Jadi, kita cannot control everyone. Walaupun kita dekat sama mereka, kita nggak bisa control sifat mereka. Kita nggak bisa control pikiran mereka dan tindakan-tindakan mereka. Tugas kita adalah untuk bisa menerima keadaan. Mau mereka ngapain pun, kita nggak bisa control dengan itu. Itu tanggung jawab mereka sendiri. Jadi, kita bukan tanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain. So, di sini ada adjustment are required. The end of the cycle is approaches. Kalau yang aku lihat, siklus-siklus yang kemarin ngerasa, aduh, aku stak, aduh, aku siklusnya nggak baik nih gitu. Ngerasa ditekan bertubi-tubi, ngerasa terjerat, ngerasa di dasar, ngerasa jatuh berkali-kali gitu. Itu siklusnya akan berakhir. Cuma kalau aku lihat di sini, untuk berakhirnya siklus, sama. Kayak kita harus berpindah gitu, dari siklus yang baru. Kita kan harus bisa melakukan adjustment. Kita kan harus bisa melakukan penyesuaian diri di situasi yang baru gitu. Di sini ada abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi, percaya sama diri sendiri, kamu bisa manifest kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan yang kamu pengen. Asal kamu yakin punya kemampuan itu. I am a limitless being. Jadi, kita punya kemampuan yang tidak terhingga. Kita punya bekal yang cukup banyak. Jadi, saat kamu meminta apapun, sebenarnya sudah ada di dalam diri. Asal kita mau mengolahnya atau tidak. Dan, percaya kalau kamu bisa memanifestasi apa aja. Di sini ada change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Yang tadi aku bilang. Kita nggak akan pernah bisa berkembang. Kita nggak pernah bisa berubah hidupnya. Kalau kita tidak ada pergerakan. Pergerakan itu butuh effort. Effort untuk meninggalkan sebuah konsep kenyamanan. Dan saat kita menemukan tempat yang asing, situasi yang asing. Kita belajar untuk adjustment. Penyesuaian. Itu kan effort kita. Usaha kita. Dan itu movementnya kita. Nah, saat kita melakukan movement tersebut. Kamu bisa akan memahami. Oke, perubahan ternyata nyata. Jadi, rasa semesta tentang kehidupan kamu. Ini hidup bakal berubah banget nih. Cuman, kamu dikasih bekal yang cukup banyak. Passion. Purity. Sabar. Jadi, kesabaran kalian sudah kelihatan kok. Cuman, kalau dari passion sendiri. Untuk kita ngeliat hasilnya dari sebuah perpindahan tersebut. Atau kita ngelakuin perubahan dalam kehidupan. Hasilnya kan nggak langsung dalam thing instant. Jadi, kita harus nunggu dulu. Prosesnya kerjain dulu. Lalu, disini ada purity. Menerima diri kita sendiri seunik-uniknya kayak gimana. Itu kayak membuka lembaran baru untuk hidupmu. Disini ada the truth. Prinsip itu harus dibuat dan harus kuat prinsip kamu. Karena itu yang akan membantu kamu dan menyelamatkan kamu di situasi yang baru. Disini ada the vessel. Jangan lupa untuk fokus ke fisik ya. Aku ngomongin kalau... Kalau aku ngomongin soal badan, fisik itu berarti memang ya literally itu fisik kamu. Jadi, fokus untuk kesehatan. Bukan hanya kesehatan jiwa dan mental, tapi juga fisik. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Kalau aku lihat ada sebuah agreement atau kontrak yang akan kamu tanda tanganin untuk kalian yang menunggu kerja atau mau ngelakuin perubahan pekerjaan. Atau yang aku lihat disini juga ada partnership. Kalau mau bangun bisnis ketemu partner yang tepat. Terus, kalau yang aku lihat disini untuk percintaan pun, kamu akan menemukan sosok orang yang juga pengen saling. Sama-sama pengen untuk kehubungan yang baik, kehubungan yang pasti. Terus, disini ada the key. Ini konsep mengetahui cara aku sukses gimana ya. Jadi, kamu dikasih kejelasan untuk itu. Terus, yang aku lihat disini banyak banget kebahagiaan. But, kebahagiaannya bukan hanya dibentuk sama materi. Jadi, ini bakalan menemukan kepuasan batin. Belajar untuk realizing diri kamu sama situasi yang toxic atau orang-orang yang toxic. But, yang aku lihat disini harus bisa juga memahami mana orang-orang yang memang it's your people, yang memang benar-benar supportive, mana orang yang cuma hai doang. Jadi, don't waste your time buat entertain orang-orang tersebut. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau terlebih lanjut, bisa berpaksa ending. Linkan di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share channel next reading. Bye! Halo semuanya untuk yang pilih. Pilihan kedua. Ini ada Supermoon. Emotions are running high. Saran aku untuk saat ini, jangan ngambil keputusan buru-buru. Karena kalau emotions are running high, itu biasanya it's like rollercoaster. Sometimes kita pengen sesuatu karena kepengen aja. Karena ada emosi yang muncul di situ, cuman bukan emosi yang pasti. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung lihat aja. Nine of swords. And then ada the wheel of fortune. The wheel of fortune yang namanya the wheel ya. The wheel itu kan roda. Berarti roda kan kayak berputar. Makanya yang tadi aku bilang, kalau emotion itu sometimes kayak rollercoaster. Jadi naik turun, naik turun. Terus juga ini berputar, berarti ada emosi-emosi yang datangnya tidak pasti. Jadi kadang-kadang emosi besar muncul, tapi tiba-tiba hilang nantinya. Kalau yang aku lihat, ini bisa datangnya dari, ada beberapa dari kalian yang kena brain fogging. Brain fogging itu istilahnya kayak terlalu banyak hal yang dipikirkan dan overthinking berlebih, akhirnya kalut dan berkabut pikirannya. Karena kalau aku lihat di sini, the nine of swords itu ada beberapa dari kalian yang terjebak sama trauma, terjebak sama masa lalu, terjebak sama hal-hal yang negatif yang terjadi di masa lalu. But the nine of swords itu biasanya momen yang kita juga untuk bisa menenangkan diri. Jadi saran diri aku saat ini, tenangkan diri. Rahasia dari semesta tentang kehidupan kamu adalah ini. Banyak banget dari kalian itu yang menjalani karma kalian. Mau itu baik dan buruk, itu semua harus kamu hadapin. But yang aku lihat dari the wheel of fortune sendiri, karma itu konsepnya kayak apapun yang kita hadapin, itu sesuatu yang kita pilih sebelum kita hidup di dunia ini, hidup di kelahiran yang sekarang. Jadi kalau yang aku lihat, banyak banget dari kalian yang trying to control everything, mencoba untuk controlling situasi, jadi over control, terlalu untuk bisa mengatur segalanya sampai-sampai lupa kehandak yang di atas atau jalan yang di atas atau situasi yang kamu hadapin, harusnya kamu nikmatin dan kamu hadapin. Mau itu rasa sedih, mau itu rasa senang. Kadang-kadang juga yang aku lihat, banyak banget dari kalian yang akhirnya mengubur rasa-rasa tersebut. Jadi emosinya datang nih, kadang-kadang muncul besar, tapi dikubur. Pas dikubur, yaudah ketanam gitu. Tapi nanti itu akan muncul. Jadi yang aku lihat di sini gini, banyak banget dari kalian yang harusnya sudah mulai memahami cara untuk bukan hanya mengolah emosi, tapi menerima emosi yang datang. Kalau aku ngomongin soal emosi itu bukan cuma rasa marah. Emotion itu banyak banget ya. Jadi kamu bisa googling itu emotion apa aja. Joy, happiness, ngerasa puas. Itu kan emosi-emosi yang datang, tapi juga ada emosi-emosi negatif. Marah, dendam, dan segala macam, rasa takut. Nah, itu kadang-kadang suka muncul. Dan beberapa dari kalian pun menghadapi momen yang munculnya itu bertubi-tubi dan barengan gitu. Jadinya kewalahan sendiri. Nah, sementara, isinya rahasia semesta adalah kamu itu orang yang mampu untuk mengontrol itu loh. Asal kamu bisa melepas diri kamu dari sini. Dan yang aku lihat di sini kan kadang-kadang kita, yang tadi aku bilang restoring, kita limpan itu semua. Ini ada momen gongnya nih. Ini momen gongnya untuk kamu keluarin semua. Tapi saran aku mengolah itu. Dengan cara kita harus proyeksikan. Emosinya kita salurin. Jadi bukan hanya kita nyalurin ke seseorang gitu. Itu tidak wise ya. Tapi, mengeluarin itu misalnya kamu nulis, kamu journaling, atau kamu bikin karya, dan segala macam. Jadi, kamu harus tentuin, ini aku mau buat apa nih? Untuk aku keluarin emosi aku. Dan di sini ada the nine of ones. Hidupnya bakal berubah sebentar lagi. Cuman kadang-kadang ini banyak banget yang agak punya kemelekatan sama sesuatu di masa lalu, mau itu baik dan buruk. Nah, kemelekatan itu, itu jadi pelajaran kamu. Gitu. Di sini ada the two of crystal. Sama ada the three of ones. Rahasia semesta tentang hidup kamu. You're a very lucky person sebenarnya. Kalau kamu sadarin itu ya. Toh sampai sekarang kamu survive kok. Dari segala macam malapetaka yang terjadi di hidup ini, kamu survive sekarang. Kamu bertahan sekarang. Anggap itu sebagai cara semesta. Dan Tuhan untuk nunjukin kalau kamu tuh laki, beruntung. Karena kalau aku lihat ini keberuntungan sebenarnya kayak jalan hidup dan suratan takdirmu gitu loh. Keberuntungan. Cuman yang tadi aku bilang, kadang-kadang manusia itu terjebak sama keburukan di masa lalu atau trauma-trauma di masa lalu atau ketakutan diri masa lalu. Nah, akhirnya tidak merasa dirinya beruntung. Jadi selalu terjebak-terjebak. Akhirnya matanya gak kebuka. Jadi, what you need to do is open your eyes. Buka mata kamu, ngeliat realita kamu seada-adanya, menerima, dan accepting everything yang terjadi di masa lalu. Saat kita nerima, pasti itu berat memang. Tapi itu harus dihadapin. Agar kita mampu untuk bisa memaafkan dan mampu untuk bisa memulai hidup baru atau naik level dalam kehidupan. Karena kalau tidak, kamu akan tetap stuck di situ. Dari energy the two of crystals sendiri, ini tuh ibaratkan ya, sebenarnya udah tahu mau ngapain. tapi gak yakin sama dirinya sendiri. Akhirnya stuck. Ini adalah kartu-kartu stuck. Cuman, di sini, gini, istirahatkan diri dulu. Kayak recover yourself dulu. Sebelum kamu nambil sebuah keputusan yang besar. Karena kalau dari energi three of ones sendiri, ini energi paling sabar, menunggu paling lama biasanya. Cuman, dari energi the three of ones, sebenarnya kamu sudah punya kekuatan tersebut di tangan kamu. Kestabilan sebenarnya sudah ada. Cuman, kamu mau ngelakuin itu atau tidak. Ini, aku bakal lihat, karena di sini ada energi tadi untuk beberapa orang yang melakukan perjalanan spiritual. Atau memang kalian itu punya bakat spiritual atau supernatural. Sekarang ngerasa bingung sama keadaan. Karena kamu gak sesuai sama teman-teman kamu. Atau gak sesuai sama lingkungan. Trust yourself. Percaya sama diri sendiri. But, prinsip harus kuat dan moral juga harus kuat. Agar tidak terlena sama ego. So, ada adventure. Rahasia semesta. Coba kamu jelajahi kemampuan dirinya sendiri. Ini harus punya action karena kekuatan itu gak akan jadi apa-apa kalau kita gak menggunakan itu. Contoh misalnya orang punya kekuatan matematika yang bagus gitu. Dia pintar banget matematika. Dia gak menggunakan itu. Contoh gak bisa gak ngajarin ke orang lain atau gak menggunakan di kehidupan sehari-hari itu kan tidak akan ada gunanya. Gak berguna jadinya. Sama kayak kita punya mobil banyak tapi gak kita gunain. Percuma gak? Percuma sih sebenarnya. Ya kan? Sama kayak kekuatan diri. Kemampuan, bakat. Kalau gak kita gunakan, kita tidak exploring itu. Kita tidak asa itu. Itu juga kan sia-sia. Padahal dikasih kesempatan untuk mengembang, mengembangkan agar itu menjadi hal yang bisa menguntungkan untuk dirimu. Luck is on your side. Ini validasi. By the way, aku gak ngeliat ini sebelumnya karena semua kartunya aku balik tadi. Gak aku lihat isinya apa tapi kamu dapet validasi yang tadi aku bilang. Sebenarnya kamu orang-orang yang beruntung. Takdir kamu atau suratan takdir kamu adalah kamu orang yang beruntung. Gitu. Tapi kalau tidak percaya itu, tidak merasa itu, gak ngerasa, di hati gak dirasa, kamu gak akan ngerasain itu. Di sini nothing is yet set in stone. Nah, kamu masih bisa ngerubah nih afternya, aftermathnya seperti apa. Jadi, ada orang yang dikasih jalan nih, jalan lurus aja. Ada orang yang dikasih jalan, kamu jalan dulu. Baru nanti kita lihat cabang-cabangnya gimana. Nih kamu kayak gini. Ini tergantung dari action kamu seperti apa, tindakan kamu, dan niat kamu seperti apa. Lalu di sini ada trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Percaya sama diri sendiri. Inner voice kamu bakalan ngebawa kamu ke tempat yang benar, ke situasi yang tepat. Failure. I understand that a mistake is only opportunity to learn. Belajar untuk bisa memahami kalau yang namanya kesalahan itu adalah sebuah kesempatan kita untuk belajar. Ada the sustainer. Ini waktunya kamu buat creating something buat diri kamu sendiri buat survive. Entah itu kenyamanan, entah itu mau dalam bentuk yang material things, dari matanya dibentuk gitu. Pakai tangan kamu sendiri, pakai usaha kamu sendiri, atau kebahagiaan yang kamu bentuk. Jadi itu kamu yang ngebentuk sendiri. Terus di sini ada the empty room. Kamu butuh waktu untuk sendiri buat bisa berkaca tentang kebaikan yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan, tindakan yang kamu lakukan, niat-niat yang ada di dalam diri kamu sendiri. Reflection itu bukan hanya kamu melihat kaca dari orang-orang sekitar, tapi kamu juga butuh berdialog sama diri sendiri. Jadi go inside. So, aku bakal lihat ke outcome of the situation. ini dikasih contoh misalnya, kamu mau rumah nih, You want to feel like home, kamu pengen ngerasa kenyamanan. Ada rumah, tapi kalau misalnya furniture-nya nggak sesuai sama kamu, kamu nggak pernah akan ngerasa kayak kamu di rumah. Kamu akan selalu ngerasa asing di tempat kamu. Tapi kalau kamu usaha sendiri, oke, aku mau sofa yang seperti ini, aku mau interiornya seperti ini, kamu ngebangun rumahmu sendiri. Jadi, ibaratkan, mau di mana dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, kalau itu bukan datangnya dari niat kamu sendiri, atau bukan datangnya dari keinginan kamu sendiri dan kebutuhan kamu sendiri, kamu akan selalu ngerasa, you not belong anywhere. Kamu akan selalu ngerasa, aku nggak pas nih di sini. Jadi, ini dikasih kesempatan buat kamu ngelakuin sesuatu yang memang datangnya dari diri sendiri. yang tadi aku bilang, itu ngebentuk sendiri. Ada orang punya, ini aku kasih contoh, bukan harafiah ya, ada orang punya rumah besar, mungkin bisa bikin orang lain iri, tapi dia akan selalu feeling lonely, karena dia nggak ngerasa kayak rumahnya sendiri, gitu. Feel empty, ngerasa kosong aja, gitu. Tugas manusia adalah memenuhi, bagi manusia sendiri, bagi dirimu sendiri. Apa yang bikin kamu happy sih? Bikin kamu bahagia, bikin orang rasa, oke, kekosongan ini tuh tertutup dari usahaku sendiri. Itu apa? Ada side? Ini harus banyak memaafkan diri sendiri, karena banyak banget yang so hard to yourself. Jadi, kayak kamu, kayak, blaming yourself, menyalahkan diri sendiri, udah harus stop menyalahkan diri sendiri, udah harus stop untuk nggak percaya sama diri sendiri, atau bahkan kayak denying kemampuan diri sendiri. Karena kalau aku lihat, ini kartunya semuanya, PR-nya adalah untuk memaafkan diri sendiri. Cari titik itu, kembali lagi ke dalam diri sendiri, cari kekuatan diri sendiri. go back to yourself islahnya. Kamu harus banyak nourishing, atau ngasih cinta diri sendiri. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu telah lanjut, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo. Ini untuk yang pilih. Pilihan ketiga. New start is coming in new moon. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Rahasia dari semesta untuk diri kamu. Temperance, ini keadaan healing, keadaan tenang, keadaan sembuh. Ini bisa searah-arah via ya. Semesta bekerja dengan cara misterius untuk menyembuhkan kamu. Bisa secara mental, bisa secara fisik, secara harafiahnya. Atau bahkan kalian ngerasa kayak sakit kemarin, ini akan disembuhkan. Mungkin dengan cara yang ajaib. Karena kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita tuh berusaha keras untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi ada hal-hal receh atau momen-momen receh atau bahkan ada sesuatu yang simple gitu. Itu menyembuhkan diri. Jadi keadaannya seperti itu. Dari energi The Nine of One sendiri, sebenarnya yang istilahnya yang menghambat kamu untuk sembuh adalah ketakutan sendiri. Jadi semakin kita takut nih, aduh aku takut nantinya gimana? Aku takut ke depannya seperti apa? Atau aku takut ngelakuin kesalahan yang sama? Contohnya gitu. Kamu akan semakin kayak nyakitin diri sendiri. Kayak selalu kayak minum racun jatohnya. Ngeracunin diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan kalau yang aku lihat disini dikasih blank page buat kamu isi, buat kamu tulis lagi kisah kamu secara keadaan baru seperti apa. Ibaratkan kamu dikasih buku baru untuk mulai chapter yang baru, untuk mulai segala sesuatu yang baru. Cuman tadi hilangkan ketakutan, hadapin ketakutan kamu sendiri. Ketakutan gak perlu langsung dilawan ya. Tapi kamu harus bisa menamai ketakutan tersebut. Knowledge itu. Oke, ada ketakutan tersebut namanya apa? Apa ketakutan itu dasarnya dari mana? Itu kamu tahu. Saat kamu udah ketahuin itu, kamu bisa mulai menghadapi caranya gimana nih? Tapi kalau misalnya bahkan kita gak tahu nih ketakutannya apa, kamu akan terus stuck. Di sini, Page of Cups, The Will of Fortune, The End of Crystal. Kalau yang aku lihat rahasia dari semesta adalah kamu akan jadi orang yang lebih lagi dari yang mungkin kamu pikir sekarang. Jadi dalam arti gini, mungkin beberapa dari kalian hidup itu kayak berat atau lingkungannya tidak mendukung untuk kesuksesan kamu. Well, kamu harus berada di situ untuk bisa berkembang. Jadi, istilahnya kamu ini sesuatu orang yang bagikan cahaya yang memang harus ada di tengah-tengah kegelapan tersebut. Jadi, kalau yang aku lihat dari lagi The Page of Cups sendiri, it's time for you to give a lot of love. Kasih cinta ke orang-orang sekitar. Jadi, gak usah nyari aduh cahayanya dimana ya? Aku udah susah payah cari cahaya, cari jawaban, cari kebahagiaan di luar sana. Kamu orang yang diperuntukkan atau ditakdirkan untuk memberikan itu. Jadi, be the light sendiri. jadi cahaya sendiri yang kamu cari selama ini. Cuman, kalau yang aku lihat disini gini konsepnya. Kita tuh kayak lotus-lotus yang berkembang, yang blooming, yang merakah. Tapi, lotus itu butuh lumpur, yang kotor buat tumbuh. Sama kayak diri kita sendiri. Kita butuh experience yang mau experience-nya baik dan buruk. Kita butuh itu untuk bisa berkembang. Dan yang aku lihat saat kita berkembang, ini waktunya buat kita bagi apa yang sudah kita experience dari baginya bukan bagi rasa sakit ya. Dalam arti bagi pelajaran tersebut. Hasil dari pelajaran tersebut juga pasti ada. Lalu yang aku lihat disini, dari energy to willow fortune sendiri, ini kan keberuntungan konsepnya. Luck is on your side. Mau kamu ngapain aja, kamu akan beruntung. Itu rahasia semesta tentang diri kamu. Ini agak mirip-mirip kayak nomor dua. Ini ya, mirip-mirip kayak nomor dua. Tapi ini udah di fase yang healing, ini udah di fase yang sembuh lah. Dari energy the air of crystal sendiri, ini waktunya kamu untuk nyelamatin diri sendiri. Jadi, saat kamu dikasih pilihan, pilihlah diri kamu. You need to choose yourself. Dan yang aku lihat rahasia dari semesta, ini kayak banyak spesifik soal kesuksesan di karir atau di bidang-bidang pekerjaan yang kamu lakukan saat ini. Dan ini juga kesuksesan di dalam percintaan. Karena lot of love disini. kalau kamu lihat ini kan dia nuangin dari cups yang satu kayak satunya lagi dan ini unlimited. Jadi, you have a lot of power, punya kekuatan yang besar. Kamu juga orang yang empatinya juga besar dan ini kayak gak habis-habis energi cintanya. Tapi disini kalau kamu lihat dia kan gak di posisi yang numpahin. The fish itu keluar sendiri. Saat kita di posisi tenang, kita kayak punya confidence, full confidence sama diri sendiri, kesuksesan itu kayak udah dateng aja sendiri. rezeki dateng aja sendiri ke kita. Tanpa kita ngejar, tanpa kita harus begging itu. Terus, aku bakal lihat dari sini ya. Ada sukses yang tadi aku bilang. Ini konsep kesuksesan. Jadi, sebenarnya udah di satu langkah menuju kesuksesan di sini. Cuman, kesuksesan itu something that we feel juga. Kita harus ngerasain kalau kita deserve itu. Kita berhak untuk dapetin itu kok. Oke, ini memang untuk kok. Jadi, tumbuhin rasa percaya diri itu. Terus, kalau yang aku lihat, kamu punya kesuksesan di bidang apapun yang kamu tekunin. Cuman, jangan sampai kamu terlena atau lupa sama keunikan diri sendiri. Kadang-kadang orang itu terjebak sama ekspektasi sosial. Akhirnya dia tuh menghilangkan atau menghilangkan identitas diri. Akhirnya gak punya keunikan sendiri. Jadi, be yourself. Temuin sisi unik kamu. Embracing atau terima seada-adanya sisi kamu seperti apa. Ini ada healing chaos. Mungkin cara kamu healing bukan kayak rainbows, butterflies, bukan kayak meditasi atau ngelakuin yoga retreat gitu. Atau mungkin gak liburan kembali gitu. Tapi, konsep healing kamu itu bisa detengnya dari sebuah problem yang hadir dalam hidup atau yang kamu anggap bencana itu ngebawa atau ngambil energi negatif kamu keluar. Jadi, kayak tornado yang dateng itu kan walaupun kelihatannya rusuh nih tornado-nya dateng tapi dia ngangkat sesuatu dan yang diangkat adalah energi buruk atau karena-karena buruk. Jadi, embracing itu. Terima itu. Denial I acknowledge my fear but I replace it with the inside of awareness. Yang tadi namain. kamu harus tahu ini contoh misalnya aku nanya ke kamu apa sih yang kamu takutin dalam kehidupan? Kamu harus tahu namanya apa? Takutnya apa? Takut kalah kah? Takut gagal kah? Kamu takut gagal kenapa? Karena tidak sesuai sama ekspektasi kah? Itu kan semua ada namanya dan kita harus acknowledge itu. Kita harus bisa memahami itu apa. Dibentuk dulu pakai kata-kata. Baru saat kita sudah bisa ngebentuk itu kita bisa ngelihat oke ternyata disini nih akarnya oh ini cara untuk ngelepasnya gini nih baru kita tahu. Tapi kalau yaudah aku takut takut apa gak tahu ya harus tahu loh apa dan disini kalau aku lihat kamu akan lebih paham lagi jadi selainnya belajar untuk turunin gengsi saat adanya jadi egonya diimpasin dilawan dulu gitu turunin gengsi saat adanya jadi saat kamu ngaca di depan kaca kamu tahu nih yang bikin kamu apa jangan deny gitu jangan di deny lah islahnya denial itu cara kita untuk tetap berada dalam ilusi loh gitu ada courage I find the inner strength to face fear with confidence jadi kamu nanti temuin kekuatan sendiri dari dalam diri untuk bisa menghadapi ketakutan tersebut ini temanya selalu ketakutan loh tapi ketakutan yang aku lihat kebanyakan memang sesebuah ilusi gitu by the way ini azan jadi aku bakalan pause dulu sejenak kita balik lagi sebentar lagi oke kita lanjut jadi temanya untuk yang beli ketiga adalah menghadapi ketakutan ini soalnya banyak banget soal kayak fears atau ketakutan ketakutan bahkan datangnya itu karena kamu melihat orang lain gitu jadi contoh misalnya ada orang lain yang punya hubungan yang jelek gitu sama pasangannya kamu punya ketakutan sendiri gitu itu bakal terjadi di hidup kamu itu kan sesuatu yang tidak nyata kamu melihat di orang lain gitu it's not your life jadi udah harus ngebentuk kehidupan berdasarkan kemampuan diri sendiri dan harapan kamu sendiri jangan dibentuk sama orang lain oke disini ada you're good enough kamu adalah sosok orang yang punya segalanya sebenarnya percaya sama diri sendiri percaya sama kemampuan diri you're good enough kamu tuh cukup untuk diri kamu sendiri by the way kalau mati berarti ini low bet disini ada hold your vision untuk kalian yang suka manifestasi visualisasikan apapun yang kamu butuhkan dan disiplin untuk terus-terusan memvisualisasikan hal tersebut disini ada mirror bahagian itu datangnya dari diri sendiri it's something that's reflective jadi apapun yang kamu hadapin itu sesuatu yang memang refleksi dari diri sendiri when you want to feel happy kamu harus pancarin ke diri sendiri baru nanti kamu ngeliat pantulannya ada kok di depan mata kebahagiaan itu dan disini ada creator kamu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat kebahagiaan kamu sendiri dan disini kalau aku lihat kamu orang yang pintar untuk manifestasi itu ngebuat itu terjadi jadi untuk kalian yang gak percaya kamu mampu untuk bisa ngebentuk apapun atau ngebuat apapun percaya deh karena pertama disini juga kekuatannya udah ada cuman kadang-kadang tadi deny atau takut untuk ngelakuin sesuatu akhirnya tenggelam lagi gitu disini ada the bride ini bisa konsep komitmen tapi yang aku lihat disini juga ada sebuah kabar kalau bisa dibilang ini kabar baik ini bisa ngomongin solo komitmen sama partner business sama someone spesial sama percintaan kamu atau bahkan di pekerjaan yang aku lihat kamu akan dapetin banyak pujian karena kalau aku lihat disini bakalan glow up banget bisa dari fisik dan dari mental juga ini bakalan kelihatan tapi jangan terlena so this is trading thank you for watching kalau kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu nonton lanjut bisa book post trading linknya ada di bawah nomornya di bawah and if you like this video boleh like, comment, and subscribe jangan lupa share in the next trading bye bye